Menuju puncak ibadah haji yang akan dimulai tanggal 26 Juni 2023, Arab Saudi mengadakan gelar Pasukan Keamanan dan Parade Militer di Kota Mekah. Tahun ini dikerahkan lebih dari 14.000 personel militer gabungan untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah haji. Simulasi penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh Satuan Khusus Anti-Teror, Pasukan Keamanan Haji Arab Saudi di Kota Mekah. Simulasi berjalan dengan skenario penyerbuan ke dalam gedung markas kelompok teroris. Satuan Khusus Anti-Teror berupaya menumpas niat kelompok bersenjata untuk mengganggu jemaah haji. Pasukan Anti-Teror hadir dengan persenjataan lengkap, didukung beragam peralatan canggih dan juga armada aneka kendaraan taktis teknologi terbaru. Pasukan Keamanan Arab Saudi juga memamerkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengadang pergerakan kelompok teroris. Helikopter militer dilibatkan dalam skenario pengerahan tim khusus penyergapan kelompok teroris. Arab Saudi menunjukkan kesiapan dalam memberikan stabilitas keamanan dan keselamatan jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut dinyatakan dengan apel pengamanan yang digelar di Kota Mekah. Upacara digelar dengan inspeksi langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Komite Tinggi Haji, Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif. Pasukan gabungan bersiap penuh dalam menjalankan strategi pengamanan demi melayani jalannya ibadah haji dan melindungi setiap jemaah. Menteri Dalam Negeri menekankan pasukan pengamanan haji akan memusatkan kekuatan di Kota Mekah, Tempat-Tempat Suci, Kota Madinah dan Jalur Mobilitas Jemaah Haji. Langkah istimewa juga diterapkan oleh Arab Saudi dalam upaya pengamanan haji tahun ini. Layanan tahun ini melibatkan teknologi modern, kecerdasan artifisial atau AI dan juga aplikasi-aplikasi pintar demi kenyamanan ibadah haji. Pihak keamanan Arab Saudi juga mengungkap untuk mengamankan puncak haji tahun 2023 kali ini disiapkan sedikitnya 14.000 personel. Mereka berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Arab Saudi. Jumlah tersebut juga masih ditambah dengan dukungan lebih dari 8.000 sukarelawan. Jumlah personel pengamanan yang dikerahkan lebih banyak pada tahun ini untuk mengimbangi peningkatan jumlah jemaah haji setelah usai pandemi COVID-19. Banyaknya jemaah haji yang diperkirakan mencapai jumlah 2,6 juta orang dijadikan perhatian serius Arab Saudi untuk kelancaran beribadah. Dalam parade pasukan pengamanan haji ditampilkan barisan kepolisian, pasukan militer hingga prajurit sipil. Beragam armada kendaraan juga dipamerkan mulai dari sepeda motor, mobil hingga helikopter. Gelar pasukan pengamanan haji rutin diselenggarakan tiap tahun di Arab Saudi. Hal tersebut menjadi bentuk kesiapan Arab Saudi untuk melindungi para tamu Allah dari berbagai potensi gangguan keamanan. Khusus untuk tahun ini, pengamanan terintegrasi dilakukan dalam skala yang lebih besar seiring meningkatnya jumlah jemaah haji setelah sempat 2 tahun berlaku pembatasan akibat pandemi. Dari Mekah Arab Saudi Iryanto Susilo, Ari Zuhri, TV One mengabarkan.